Intro Suritek Merupakan salah satu teknologi tepat guna Alat bermesin ini digunakan untuk memisahkan tulang ikan dan dagingnya Teknologi Suritek ini mampu memproses ikan-ikan hasil tangkap sampingan Yang memiliki ukuran 30 cm ke atas Dan yang memiliki nilai ekonomi rendah Menjadi surimi yang dapat diolah kembali Menjadi berbagai jenis produk olahan turunan Seperti kerupuk, bakso, dan nugget Intro Pengolahan ikan sebagai bahan baku beberapa tahun Selama ini dilakukan dengan cara tradisional yang memiliki keterbatasan kapasitas produksi Untuk meningkatkan kapasitas pengolahan produk Prof. Dr. Insinyur Ari Purbayanto MSC dan Insinyur Beni Pramono MSC Menggagas alat teknologi tepat guna yang diberi nama Suritek Suritek mampu memisahkan daging dengan tulang ikan Sehingga dapat mempermudah dan memperbesar kapasitas proses produksi berikutnya Mesin pemisah daging dan tulang ikan atau Suritek ini Telah diuji coba di kawasan Indonesia Tengah Untuk mengolah hasil tangkapan sampingan Dan hasil tangkapan ikan-ikan ekonomis rendah Dari kegiatan perikanan pantai Salah satu kegiatan nelayan yang telah menggunakan alat ini Adalah sebuah kelompok usaha bersama Yang beranggotakan ibu-ibu nelayan yang berada di Desa Keraya Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah Kelompok usaha istri-istri nelayan yang tergabung dalam kelompok usaha bersama Dahlia ini Dalam kesehariannya mempunyai kegiatan pengembangan usaha pengolahan ikan berbasis Surimi Sebelum memakai Suritek Istri-istri nelayan ini mengalami kendala dalam melakukan pengembangan usaha pengolahan ikan Dimana dalam memisahkan daging dan tulang ikan Untuk pembuatan bahan baku kerupuk Nugget atau bakso masih bersifat tradisional Yakni menggunakan pisau Dengan cara seperti ini Membutuhkan waktu cukup lama Dan terkadang masih ada tulang ikan yang tercampur Sementara dengan alat Suritek Mampu menghasilkan 60 kg per jam daging ikan yang sudah terpisah dengan tulangnya Hasilnya tidak ada Sedikit-sedikit Yang namanya kerjanya pakai tenaga saja Jadi hasilnya itu serba sedikit Yang biasanya kami kan per hari Biasa menerjakan 10 kg Itu paling Setelah ada alat Kami bisa sampai 50 kg Dalam pengoperasiannya Alat Suritek ini sangat mudah digunakan Sebelum dipakai Alat harus dicuci terlebih dahulu Baik sisi luar maupun dalam Lebih ditekankan Untuk dicuci bersih pada bagian dalam Yakni tempat penggilingan ikan Hal ini dilakukan Agar kondisi hasil daging ikan yang sudah tergiling Tetap bersih Setelah alat Suritek dibersihkan Terlebih dahulu siapkan ikan yang akan digiling Dengan mencucinya dengan bersih Lalu belah ikan tersebut Jangan lupa juga untuk memotong kepala ikan dengan badannya Hal ini dilakukan untuk menghindari kemacetan Pada saat proses penggilingan Karena sifat kepala ikan yang keras Kemudian hidupkan mesin yang sudah terhubung dengan listrik Masukkan ikan yang sudah terbelah satu persatu Pada gilingan yang memiliki pori-pori Yang berfungsi untuk memisahkan daging ikan Biarkan mesin melakukan proses penggilingan atau pemisahan Dalam proses penggilingan Setiap saat harus diperhatikan untuk membalik ikan Yang sedang digiling atau mengambil kulit atau sisik ikan Daging ikan secara otomatis akan terpisah dengan duri Dan dagingnya akan keluar melalui lubang tersendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!